Oke Ini adalah Hari Hartanto Hari Hartanto ada di New York Karena dia banyak duit Enggak, saya disponsori oleh Mr. Walter Lanji Hari Hartanto menang kuis Anugerah Bernard, sebuah kuis Setiap tahunnya untuk ngajak followers gue Bukan ngajak, lebih tepatnya Memberi followers gue, penikmat karya gue Hadiah Dan tahun ini hadiahnya adalah Dia ke New York Untuk sebenarnya Untuk ngikutin gue Akses terhadap gue, ngeliat gue berkegiatan dan segala macem Tapi karena dia stand up comedian Dan dia juga pembaca buku pecahkan NYC Dia memutuskan Untuk mencoba mencicipi Pecahkan NYC Lu beli ya waktu itu ya? Enggak, dapet hadiah Oh hadiah ya? Hadiah apa ya waktu itu? Pokoknya ada kuis 3 Pokoknya komentar di Buku pecahkan lah Alasannya apa pengen punya buku ini Benar Dan akhirnya dia udah selesai bacanya? Udah Oke dan sekarang Dia ada di New York City Kami saat ini sedang jalan di area namanya Greenwich Village Greenwich Village itu adalah sebuah area yang sangat terkenal Sangat stand up comedy Alasannya adalah karena Alasannya adalah karena Komedi, sorry man Alasannya adalah karena comedy club terkenal Comedy seller tuh adanya disini Nah ini ada di sebelah kanan Di sebelah kiri liat nih Gambel yang gue bilang Yang buka pintu Ada gambel-gambel tukang buka pintu Nah kayak di kanan kami Gue gak tau ketatan atau gak Itu adalah Fat Black Pussycat Dan Village Underground Fat Black Pussycat adalah bar Itu juga ada acara stand up Village Underground itu adalah sebuah panggung Dua-duanya dikelola sama comedy seller Nanti kita belok kanan Kita akan ketemu sama 3 comedy club Salah satunya adalah si comedy seller nya juga Nah Dia kemarin udah stand up berapa kali? 5 5 kali Ini nanti ke 6 Dia akan stand up di Greenwich Village Comedy Club Sebuah comedy club di jalan McDougall Street Jalan legendaris Jadi dia akan stand up Di jalan legendaris Skena stand up New York Ngeri Ngeri sekali Nanti beberapa klip stand up lu gue masukin disini ya Boleh Mereka ngeliat lah kurang lebihnya seperti apa Nah sekarang kami akan jalan Untuk masuk ke open mic ke 6 nya dia Ustaz stand up ke 6 nya dia Abis itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal pengalamannya dia di Greenwich Village By the way gue nanya sekilas Lu nyelesaikan buku itu berapa lama? Tiga hari Tiga hari? Ya sebenernya cukup intensi bacanya sih Enak gak? Dibacanya enak gak? Karena itu kan ditulis oleh dua penulis kan? Iya Gaya nulisnya beda Betul Enak gak? Di awal berat karena ngomongin tentang sejarah Hmm Tapi kesananya Kan setengah ke belakangnya kan tentang pengalaman ya Betul Jadi kayak dengerin orang cerita aja Hmm Jadi setengah ke belakang tuh enak banget Ih komedi saya lah Itu dia Komedi saya lah Respect 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 Nanti di depan ada dua komedi klub lagi Tapi kita bungkus dulu Hari, how do you say your last name? Jartanto Hari Hernando Hari Hernando Hi, my name is Hari And I am a cancer survivor Hopeful Oh 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 she's gone already Uh I think She hit people with cancer I think I I wanted to say thank you for the inspiring stories just now But yeah She's gone Okay I got I got cancer in my belly It made me confused Because I don't smoke I don't drink alcohol And I don't do blowjobs either So It's pretty clear Last time I tell you to do that Maybe in my sleep I don't know Maybe Uh I just arrived here Like last week In the orange sky You know I was like shit Why Why Of all time I came here with this kind of condition I might survive from tongue cancer But I might Come back home with another one in my mother's house Okay And I also from Indonesia In fact Panji is the one who invited me And I I just want to tell you guys He is the real deal He is really famous He is in the highest tier Of instead of coming in Indonesia He Give me a flight ticket Accommodation Cover So So If you want to go to Indonesia For free Of course Him Lick his ass Because that's what I did So I am here Thank you Mr. Panji Thank you And And If you If you found Panji's joke just now Not that funny That is the quality Of the Highest comedy in Indonesia guys So if you think that you can do better And it doesn't work in New York Just go to Indonesia You will Settle Yeah You can see the new That's your family I don't know Of course Of course Panji's joke just now Is just Raw material Is just testing out Because if you know His real jokes Even worse Just kidding Mr. Panji Just kidding I am from Indonesia And Indonesia We have this inferiority complex issue You know We feel Always feel Inferior Compared to foreigners Especially white people Yeah Have you been to Indonesia? No? No A guy like you If you go to Indonesia They gonna treat you like God Like us fucking celebrities Yes you guys are handsome in my eyes Yeah 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 You feel that inferior You know They will think I ask you for pictures Because For our For me As in the nation Having pictures with white people Life achievement We gonna post to our friends You know like Yeah see 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 Fresh from US I have picture with him Yeah yeah They gonna tweet you like fucking celebrities One minute? Yeah Yeah I know I don't have much time left You don't have to be my mayor to be like Very kind of you And after taking pictures with you Indonesian will gonna give you an offer like Hey will you marry my daughter? Because in our eyes You guys are A walking green card So we can go to US later Yes! So if you try If you try to go to Indonesia You make something But before that Can we take a picture? You look handsome I don't have Got them to offer But I have brothers No? Okay But I'm sorry Thank you You are Sunset Jadi Akhirnya Hari Hartanto Menyelesaikan Berapa open mic? 6 open mic 5 open mic 1 show 5 open mic 1 show 6x stand up Tadi terakhir di Greenish Village Comedy Club Dan sekarang kami di Washington Square Park Taman favorit gue Untuk people watching Karena Disini orang-orang pada Seru sekali Pada bermain catur Dan banyak yang suka nipu juga disini Jadi hati-hati kalau bermain catur disini Oh Jadi pertama diajak main catur Terus awalnya seru-seru aja Terus kalau dia ngerasa lu bisa Lu diajak Bukan bisa ya maksudnya Bisa ditipu Diajak taruhan Baru kemudian Cago tuh Wah ilang langsung Wah duit kita ketarik semuanya Tapi Gue sering ke Washington Square Park Karena Penuh dengan Semua orang disini People watching tuh Kalau liat tuh Iya sih Ada orang pada duduk disini Ini taman yang cukup Unik lah Sekitarnya kampus NYU Sehingga banyak anak muda juga disini Tapi Mari kita ngobrol soal mencicipi pecahkan NYC Mantap Mantap Lu baca dalam 3-4 hari 3 hari lah 3 kali Oke Apakah Kesan pertama lu Atau apakah Apa-apa saja Kesan yang lu dapat Ketika lu Melakukan stand up di New York City Apa yang lu dapat? Yang gua dapat Yang gua dapat Sebenernya ya Karena saya juga datang dari daerah Tasik gitu Ke Jakarta Apa yang kita alamin disini Itu kurang lebih sama Cuma beda orangnya aja Yang disini tegaan aja udah Oh gitu ya Jadi Tegaan tuh gimana maksudnya? Ya udah tinggal tuh Di open mic turun nih Belum duduk ambil tas langsung pulang gitu Oh gitu? Iya Kan tadi Oh yang disini Langsung pulang gitu Kalau di Jakarta Ya Gak enakan ditutup sampe abis Ya Tapi karena gak lucu Minggu depan mungkin gak balik lagi Gitu doang Ya Tapi basicnya Semuanya Sebenernya Sama aja Iya sama Cuman itu Kalau tahan dengan itunya Berarti lu bisa juga disini sih Itu satu Kayanya sih Kayanya sih Terus apa lagi? Dan itu kan bener-bener buat mental ya Buat gua sih Karena gua baru Baru-baru mulai Itu tuh kepake banget Karena biasanya kalo gua stand up di markas Kan suka ada buka pintu Mau coba juga Gue tuh selalu ngeliat dulu Makanya penonton suka ngeliat lagi gitu Nah kalo disini Orang-orang lewat kayak gitu udah biasa gitu Iya Jadi Sekarang sih udah mulai bisa Harus belajar cuek ini tuh Dan Dingin sekali sih Cuaca yang dingin Padahal hitungannya udah Bentar lagi summer disini Jadi Sebenernya sih lagi Ya sejuk lah ya Iya Disini suhunya Berapa? 24 derajat celcius Mungkin Sekitar Ya 23 24 Kalau Jakarta kan 30an Iya Saya lebih suka anget Oke terus apa lagi? Apa ya? Dan Dari sisi stand up Gua tanya sama lu Dari sisi stand up Lu kan bahasa Inggris juga gak brilliant banget lah Iya Enggak yang grammar yang bagus banget Iya Gimana menurut lu? Apakah bahasa Inggris jadi terlalu mengendala lu atau enggak? Eh Menyulitkan lu? Membuat orang gak ngerti joke lu? Justru karena Inggris gua terbatas Maka Udah di Pertikiran tuh langsung Gak gitu pake kata-kata yang paling sederhana Setidaknya ngerti buat saya dulu Harusnya ngerti buat orang lain gitu Asih Jadi orang bule pun harusnya ngerti gitu Betul Betul Dan memang orang bule ngerti kan? Iya Bahkan Sepanjang Kalo kami bersama tuh kan 5 kali Iya Sepanjang hari 5 kali Sama gua open mic Hari itu lebih sering bikin gue Eh bikin pecah Daripada gue Ya itu karena Bang Baji kan materinya baru Saya juga ada yang baru tapi tidak semuanya Kak Mungkin Bisa jadi karena itu Atau bisa jadi karena emang Lu Bagus aja gitu Lebih bagus daripada gua Mungkin dong Masih Ya kan bisa aja Karena apa tidak Tapi poin gua kan adalah Bahwa ternyata Udah 2 orang Indonesia Stand up di New York Dan penontonnya kena Ya kan lu punya rekaman sendiri kan Jadi lu bisa nonton di rekamannya hari Tapi Ehm Hari 5 kali Pertama gini open mic Disini isinya komika semua Iya Ya kan Sementara lu juga nyobain di Young Show Iya Lebih mudah pecah di Show Iya Jauh kan? Jauh lebih nikmat Betul Tapi bahkan di open mic Hari juga bisa bikin Komika-komika yang nonton ketawa Dan itu tidak mudah gitu Sementara lu belajar di Indonesia aja berapa lama? Satu setengah tahun Baru satu setengah tahun loh Satu setengah tahun tuh baru Jadi satu setengah tahun stand up Punya dasar yang oke Karena murid pecahkan juga kan Ya TTR4 TTR4 TTRP Tapi punya basicnya Sering stand up Lu berapa kali seminggu rata-rata open mic Di Jakarta Pas di...pas lagi Di deket Apa nginep di rumah sakit Termais Enggak sorry Nginep di kosan Untuk urusan rumah sakit Hampir tiap hari sebenernya Hmm Keliling-keliling komunitas aja Hmm Mungkin minimal 3 waktu itu Kau lagi ada jejanya tuh Per 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 minggu Per minggu Oke Minimal 3 kali per minggu Iya Berarti kalo ada 52 minggu 52 kali 3 Berarti udah 200an Iya 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 Tapi...tapi Kan di Jakarta nya saya gak setahun Ya kayak tiga bulanan lah Di Serapindo Tasik nya lu? Tiap minggu Tiap minggu? Cuma satu doang soalnya lah Iya Tapi berarti Dengan jam terbang segitu Dengan jam terbang segitu Pindah ke New York Bisa bikin penonton ketawa Yang mau gue sampaikan adalah Sebenernya Indonesia tuh tidak semenakutkan itu Iya sih Iya sih Iya Sebenernya yang gak bikin saya kaget tuh Adalah karena Karena gue udah nyobain di Batman V Joker Iya Batman V Joker kan aneh ya Maunya targetnya bule Tapi open mic nya di orang Indonesia gitu Betul betul Kadang ada banyak joke yang gak Gak akan cocok disini loh Iya 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 Kayak kita kan pernah bahas Diksi yang Bapak yang healing sama staycation Disini ternyata gak begitu lucu Iya Di Indonesia kena tuh Iya Reference kan Jadi karena Karena gue nyobain Di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Di bahasa Inggris tuh Kita Batman V Joker tuh kayak langsung Karena targetnya bule Kita tuh harus bisa bikin ngerti Oh orang bule gitu Jadi kita kayak Lebih ngurangin referensi lokal Meskipun gatel ya Kayak kemaren ada Look at the star Itu pasti kita bahas tuh Iya 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 Jukur band itu pasti ada tuh kayak gitu Iya 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 Gatel kan Disini gak kena Iya iya Jadi emang Emang kita di Batman V Joker juga Udah kebiasaan untuk Band Terutama band bilang Itu kayaknya terlalu lokal deh Coba deh ganti lagi Cari lagi yang diumum Untung ada band Dia emang biasa bangun di depan bule juga Nah iya iya Emang target kita kesana Jadi begitu kesini Gak begitu shock Nah Berarti rutin-rutin lah bergabung dengan comedy jam Nah Untuk yang punya aspirasi untuk ke Amerika sendiri Betul betul Oke gue mau cari tempat untuk naro kamera Karena ini pegel Bentar ya Oke jadi tadi kita udah establish bahwa Bahasa Inggris gak mesti sempurna-sempurna banget Iya Iya Karena lu juga ngeliat Gue juga bahas di buku Di New York yang open mic juga gak semuanya bahasa Inggrisnya Oke ada imigran Spanish ada apa segala macem Jadi mereka juga bahasa Inggrisnya Ada yang broken Sayang kita gak ketemu yang Asia Biasanya kalo di QED itu ada Komedian-komedian Asia Yang misalkan dari Taiwan dari Chinese Dan bahasa Inggrisnya Apa ya Yang gak sempurna juga gitu Kita ada establish bahwa Emang ternyata bisa juga Bikin orang ketawa gitu Orang Indonesia bisa bikin orang ketawa Dan gue soalnya sering bilang Termasuk di buku gue bahwa Lu tuh Jangan berpikir bahwa Harus jadi level panji untuk ke New York Malah Kalo boleh jujur Level panji ini Secara adonan udah keburu jadi Susah Susah buat gue menyesuaikan Sementara kalo misalnya lu masih baru Lu masih bisa Membentuk komedi lu Untuk sesuai dengan yang ada disini Terus secara komedi Apalagi yang lu Rasain atau yang lu pelajari gitu Atau dari skenanya deh Apa yang lu pelajari Apa yang lu liat Memang harus serba cepet sih Serba cepet Maksudnya Ketika kita stand up Harus cepet Dapetin panjoan gitu Ya Kayak Bahkan bule disini tuh insecure gitu Kok kalian gak ketawa gitu tuh Itu sama banget Di komunitas kayak gitu Sama aja kan Kok gak ketawa sih gitu Insecure juga bule-bule disini Terus ada juga yang bilang Lucu tau tadi lu aja gak asik lu gitu Pakyu semua Lucu tau Ya kan gitu-gitu kan Iya bener-bener Karena mereka juga Yakinnya kan Setel panjo-setel panjoan itu Terus kok gak ada yang ketawa Ini semua Iya Semba cepet sih Emang-emang Straight jokes tuh emang Baru-baru nyadar Karena siapa sebenernya mau nanya gitu Bukannya Pada dasarnya stand up kita juga Semuanya storytelling gitu Mau straight jokes atau short Atau one liner Itu kan sebenernya ada sedikit Storytelling kan Iya Tapi disini terasa Enggak panjang gitu ya Enggak berteleteletelet Iya Karena dia langsung ganti topik gitu Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Apalagi ya Menurut gue sih gak jauh beda sih Secara Iya banyak hal yang gak jauh beda Ya kayak termasuk Misalnya Komedian suka Ada beberapa jenis komedian Ada yang komedian Ngeblank Baca catatan Itu juga banyak kan sih Iya iya Tadi juga banyak Terus Banyak yang Ini sering terjadi di New York Lupa joke nya Buka catatan zuh, duh, 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 duh. Eh, duh, 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 duh. Banyak banget. Berga hening. Berga kosong? Iya. Nyem, 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 nyem. Menyem, menyem. Iya, iya, iya. Sama aja sebenernya. Jadi disana sama disini tuh sama aja. Jadi, mungkin emang bener kata joke lo juga ya. Kita punya inferiority kompleks. Kita selalu mikir, oh, kita nggak bisa. Kita nggak mungkin, oh, kita pasti kalah. Iya. Iya. Ternyata enggak juga kan. Sama-sama aja sebenernya. Kalo open mic ya. Kalo show, kemarin sih gue tonton padat banget sih. Dar-dar-dar-dar-dar-dar-dar sih. Lu bawain set yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dan kalau dibandingin sama gue, emang gue tuh renggang banget. Iya. Sekarang ada storytelling. Tapi sekali kena, gede gitu. Iya, iya, betul. Cuman orang-orang yang mereka disini mah ini. Padet, dar-dar-dar-dar-dar. Makanya gue kadang-kadang kalau open mic, itu lebih sering melatih untuk guenya sendiri ngomong. Ketimbang mencari tahu apakah emang pecah atau enggak di open mic. Oh gitu? Iya. Dan kalaupun kita berhasil bikin mereka ketahui, kita tahu, oh ini pasti ketahui pas di show. Di penonton yang asli ya? Di penonton yang beneran pasti pecah. Kalau komika dapat nih, di penonton yang beneran kena. Tapi sisanya, gue gak pernah bener-bener membutuhkan afirmasi penonton open mic. Bahwa sebuah joke itu lucu atau enggak. Gue udah terlatih untuk ngerabak. Oke, kalau ini nih, ini udah waktunya. Jadi gue biasanya tuh, Senin selasa Rabu, Kamis, Jumat, ngelatih set yang sama. Di akhir gue berkesimpulan, udah siap atau belum untuk gue bawa di show. Kayak yang eggs itu, yang telur ayam itu udah siap untuk dibawa ke show. Kalau misalnya belum untuk dibawa ke show, antara gue tinggalin sekalian, dan Senin gue mulai dengan joke yang baru, atau Senin gue nyoba lagi. Sampai menurut gue matang. Ada joke gue soal Neil deGrasse Tyson, itu dua minggu kayaknya. Gue cobain sampai akhirnya gue berani untuk bawa itu di. Karena gitu, karena di open mic, isinya banyak komika semua gitu. Mereka pada fokus sama, mereka ngapalin set mereka sendiri. Di open mic pertama tuh, di Home Sweet Home. Itu kan semua satu spotlight tuh semuanya gelap kan. Gue tuh ngeliat di dua orang ini, ngeleng gitu kemana gitu. Ini mah kayak ngebadani di sini. Berasa kayak di audisi. Nontonin Bang Panji. Yang nontonin Bang Panji doang gitu. Untung Bang Panji gak bilang, ya terima kasih gitu. Untung gak dikat. Atau gak, gue ini kaget, ha terima kasih ya Pak. Rasanya kayak gitu. Jadi, kayak ngerasa ngebadani di rumah, tapi ada yang ngeliatin. Iya, iya bener. Persis. Kayak gitu. Makanya ada tegangnya gitu. Gimana nih? Iya, jadi, iya bener. Kayak lagi ngebadani tapi ada yang ngeliatin gitu. Iya. Itu rasanya open mic di New York. Jadi, kalau gak kena di show beneran, kita tuh udah terbiasa sama heningnya gitu. Iya. Iya, betul. Kalau dari yang lo rasain, joke lo yang paling kena apa? Oh, yang opener sih. Opening sih. Yang cancer. Tadi paling pecah ya? Iya, iya. Tadi paling pecah. Sampai ada yang gitu. Bener kan open mic di Grannish Village enak, supportive gitu. Iya sih, iya sih. Jadi, gue sempat cerita sama Hari bahwa tiap open mic tuh ada karakternya masing-masing. Kadang-kadang kita bawa set yang sama di tempat yang beda tuh responnya beda. Kendati pun sebenarnya penontonnya komik-komik juga. Bahkan kendatipun komikanya juga kita ketemu di tempat lain. Kayak tadi kan beberapa kan kita pernah ketemuan. Ada di Easeville, ada. Iya, iya. Tapi, gak tau gimana, mungkin bawaan hostnya supportive sekali. Kayak tadi tuh, kayaknya juga set gue tuh paling mending tadi deh. Dapet responnya ya. Bukan hanya karena komiknya banyak yang belum pulang ya. Iya, bukan cuma karena itu. Tapi karena emang orangnya responsif gitu. Jadi, emang ada open mic yang responsif, ada open mic yang responsif. Kalau di Home Speed Home, yang enak adalah Jonesy-nya. Jonesy Corona-nya baik banget. Iya, dia melatihin sih. Dia, dia, dia nyimak, dia bantu, dan dia kadang-kadang usil. Dia tuh dari balik konsolnya tuh bisa Anemic juga ya. Gitu, jadi suaranya ganti-ganti. Pantesan, kemaranya tuh kayak ganti-ganti. Iya, ada yang berubah kan. Dari diri gitu, ntar jadi ketawa. Oh, pantesan. Iya. Terus kayak di Eastville, di Eastville menurut gue ya, geng yang kemarin tuh geng kurang asik menurut gue. Iya? Iya, menurut gue kurang asik. Justru lu paling seneng di sana? Gue paling seneng, gue lebih seneng zaman yang megang tuh bukan mereka. Oh iya? Sebelumnya namanya, ya gue lupa namanya siapa. Eric, bukan. Iya, lebih asik karena dia sendirian. Kalau gitu kayak geng gitu. Kayak geng pertemanan gitu. Sama bang, di komunitas juga gitu bang. Oh gitu ya? Iya, apalagi kompetisi kan abang juga tau. Ih, bukan komunitas kita. Yaudah, susah nih ketawanya gitu. Sering bang, kayak gitu ada bang. Gak sama, gak sama beda sebenarnya. Kalau di Producers Club, gue paling ngerasa nyaman. Gue di Producers Club kan mulai set baru kan? Iya, iya. Kamu ngeliatin. Yang abis podcast kan ngomongin itu terus dibawain kan? Iya. Itu karena di Producers Club dan siapapun nanti hari juga kalau misalkan seandainya hari rutin hari juga akan punya hal yang sama. Pasti ada open mic yang kita paling ngerasa kayak di rumah. Buat gue tuh Producers Club. Paling ngerasa kayak di rumah. Paling beda tuh di Producers Club. Wuh, elok-elok-elok semua. Bisa berin tuh. Yang lain mau diem. Lewatin aja. Cuman Producers Club kan yang baik. Dan disitu karena rasanya di rumah gue jadi berani explore gitu. Karena nyaman nih kawan-kawan gue semua lah. Gue gak terlalu khawatir sama opini atau judgment mereka lah gitu. Jadi gue paling asik disitu. Terus kemis kita ada QED. QED juga sebenarnya menyenangkan. Apalagi kadang-kadang lu kemarin ngeliat ada dua yang nyanyi kan? Iya, gitar. Biasanya lebih ada yang ada yang nyanyi acapella artinya dia nyanyi sendiri aja gitu. Tanpa musik. Nyanyi aja. Ada yang ngerap. Ada yang jadi badut. Jadi itu QED itu seru karena orangnya aneh-aneh gitu. Misalnya unik lah gitu. Cuma tadi ada di Greenish Village yang hostnya adalah pendiri atau inisiator Queer Comedy Festival. Makanya tadi paling banyak ya belum cerita gue? Si Drew Tessier itu inisiator Queer Comedy Festival. Sebuah comedy festival rutin di New York untuk komunitas 2SLGBTQIA+. Makanya tadi paling banyak gay-nya. Iya, iya. Ada yang tadi biasanya malah ada trends-nya. Gitu. Seru. Favorit itu yang Eastville ya? Sebenarnya secara tempatnya paling bagus Eastville. Iya. Writing-nya tuh enak diri ya. Tempat paling bagus. Oh ini komedien terkenal juga pernah disini gitu. Kayak komediesiler kan ada ada bentuk mosaiknya kan. Oh itu kelihatan tuh ini comedy club proper gitu. Tapi sekarang responsnya di Greenish Village. Ngelampunya ngelampunya enak iya. Karena jelas dari situ kan. Merah gitu. Jadi gak begitu kayak kayak kalau ke Jakarta tuh orang daerah tuh ngincernya markas komika. Oh gitu ya? Iya. Jadi iya bagus nih ada ada mic in the booth. Orang-orang tuh mau kesana tuh foto yang di daerah tuh. Nah ini kompon gue Eastville juga kayak gitu. Paling proper. Tempat-tempat enak. Respon paling enak itu barusannya. Sama kalau show mah itu gak dianggap ya? Iya show gak dianggap ya. Show selalu enak ya. QED juga sebenarnya karena gue berhasil apa jadiin hostnya materi ya? Jadi mungkin ada beda sendiri sih. Tapi so far Greenwich oke. Terus emm menurut lu dari berada di New York yang paling menantang berarti apa? Kalau misalnya secara stand up sebenarnya masih agak kepegang. Apa yang selama ini lu lu berapa hari di New York? Berarti ke 7. 7 hari. Selama 7 hari di New York itu menurut lu yang ini kalau gue pindah ke sini ini tantangan terbesar sebenarnya bukan stand upnya tapi apa aja? Makanan. Makan ya? Makanan itu wah susah. Karena gak nikmat ya? Gak suka ya? Iya, iya. Kayak gampang kenyang tapi gak ada rasanya gitu. Lu makan apa aja selama ini? Roti terus roti sandwich. Pizza paling gak? Pizza. Paling anget tuh pizza. Sistinya tuh apa itu? Yang bulungan wrap gitu. Daging ayam dada semua tapi gak ada rasanya. Apa ini? Bukan makanan. Apa itu? Karena budget atau karena emang pengen eksplor makanan sini? Karena deket-deket sana itu yang dijual. Oh iya, iya. Wah, stressful sih. Iya. Kalau mau harus masak sendiri. Betul, betul. Gue juga masak sendiri. Punya rice cooker gue di rumah. Nah, itu sih. Wajib sih, wajib sih. Iya, aman lah pokoknya. Cuma bumbu-bumbu Indonesia dapet gampang? Enggak. Iya, gue bawa kecap manis. Gue kecap manis dari kecap manis sampai karah, tau gak? Karah yang santan gitu sampai karah. Terus kayak Gokrit. Iya, terus kayak lo tau kan kadang-kadang namanya apa ya, Kokita ya, kalau gak salah. Yang punya sasetan bumbu nasi goreng. Sampai kepada ini kerupuk udang mentahan. Ini yang digoreng sendiri. Ini yang digoreng sendiri. Terus, ya gitu-gitulah pokoknya. Sampai kentang mustopah sampai abon bawa semuanya. Ya mau gimana lagi. Susahnya itu sih, Kak. Iya. Paling mending sih sebenarnya makan Chinese food. Lo gak makan Chinese food? Ada, ada. Tapi gue cobain ini mau gue makan Chinese food. Ini mau meskipun orang China juga yang masak, tapi beda ya. Lebih enak di Indonesia. Makanannya sih gak ada yang ngalahin sih. Asalkan kalau itu gak apa-apa sih kayaknya oke sih. Kecuali orang gilanya yang banyak juga sih. Ya itu. Itu stress. Tapi itu bahan klasik komedian sih. Hampir semua komedian. Kayaknya kita di open mic-open mic ini juga ada aja komedian yang ngomongin homeless person gitu. Gak termasuk gue sempat. Iya. Ya itu, itu mah. Yaudah lah bagian jadi. Tinggal di sini aja. Lu terpikir untuk berkaririn di sini ya? Terutama sekarang ya? Gak dalam waktu dekat karena persiapannya banyak banget kan. Iya. Secara finansial udah pasti jelas gak mungkin dalam setahun, dua tahun ini. Harus cari kesempatan untuk bisa dapet duit secara remote baru pindah sini. Tapi gak, kalau saya sendiri gak harus New York. Kalau misalkan bisa di Boston atau di tempat yang mungkin less. Less. Pilihan-pilihan ya. Tapi kalau SF, San Francisco juga kota stand-up. Tapi dia termahal. Pilihan-pilihan kota yang masuk akal untuk stand-up LA itu kemahal terlima. Jadi itu agak jauh kan. Oke, oke. LA kemahal terlima. Termahal kelima. Philly sama Boston juga kuat stand-up. Philly? Iya, Philadelphia. Oh, Philadelphia. Dan biaya hidupnya jauh di bawah. Boston juga jauh di bawah. Tapi kalau Boston itu ya gak, ya. Tadi gue mau ngomong Boston itu kurang? Banyak. Enggak, typical comedy itu typical comedy yang brass, yang keras. Oh? Karena lebih ekstrim. Penontonnya itu lebih ekstrim dari sisi maboknya lah. Anjir. Iya. Jadi, jadi wataknya keras gitu. Oh. Tadinya gue sempat mikir style lo kan agak santai gitu ya. Tapi ya gak juga lah. Lucu mah lucu aja gue rasa. Memang ada kota-kota yang punya gaya gitu ya. Kayak New York suka straight jokes. LA suka karakter. Boston harus keras. Tapi general mah lucu. Lucu mah lucu aja gitu gue rasa. Ini untuk yang nonton dan misalnya mereka bercita-cita gue kayaknya mau liburan nih ke Amerika, mau ke New York, mau nyoba stand-up. Ada apa yang lo bisa kasih tau ke mereka berdasarkan pengalaman sendiri? Coba dulu di Comedy Jam. Oke, satu. Iya, mending tes di Comedy Jam gue yakin. Gue yakin itu adalah cara bukan hanya benar ya, karena lo mesti ngelatih set lo. Tapi cara lo menenangkan diri lo. Iya, iya, iya. Biar gak terlalu panik. Iya, iya. Karena kalau misalnya terlalu langsung alih bangsa di sini, gitu wah gemper. Iya, iya, pasti panik banget pasti. Gak bisa sih. Pasti panik banget. Harus pemanasan dulu, harus pemanasan dulu di Comedy Jam. Dan Comedy Jam itu, Comedy Jam itu kan adanya di Markasumika tiap hari Rabu, tapi bi-weekly, ganti-gantian sama LOL. Dan Comedy Jam itu, Comedy Jam itu nama open mic-nya, tapi kerjasamanya kami dengan Batavia Jokers. Nah, Batavia Jokers ini sebenarnya adalah komunitas stand-up berbahasa Inggris. Mungkin jagoan-jagoannya yang paling dikenal adalah ya Bandanio, Ligwina Ananto, Sukraj. Blandman Jack juga. Blandman Jack. Reggie? Reggie, Reggie, Bali. Reggie, Bali. Ya, Koton, Bali, Annie, Bali. Di Batavia Jokers itu dibimbing. Ada kayak sharing-nya, ada kayak kombut-nya. Awal-awal tuh band suka sharing kelas gitu. Dia ngundang kayak di luar nemin, belajar. Dia di belajar. Kenal-kenal dia Coki sharing. Oh iya? Makanya Coki masuk Batavia Jokers juga untuk nyobain. Terus, tapi gak setiap saat sih, gak setiap bulan pasti ada. Cuman kita biasain untuk ngasih kesempatan untuk anak-anak yang baru. Kalau mau open mic, open mic. Ada sharing-sharing-nya. Di luar markas, Batavia Jokers ada open mic lain? Sebelumnya tuh ada di Share the Mic-nya Ketawa Comedy Club. Cuman Ketawa Comedy Club ini kalau gak salah lagi dipakai sama Startup Indo, kalau gak salah. Jadi, dan kamu juga pengen pindahin ke Kemang kan di Kucy Entertainment kan. Ada tuh Ketawa Kecil. Apa yang dipindahin ke Kemang? Open mic. Oh semuanya? Kayaknya sih, gak tau. Mati dong ketawanya. Ya gak tau, setelah mungkin setelah, kan katanya Startup Indo bakal pakai sampai 6 Augustus sampai Startup Festival itu gak tau ngapan. Tapi intinya udah mulai dicobain pindah ke Kemang di Kucy Entertainment. Hari Sabtu ada namanya Little Love buat Inggris. Jumat ketawa kecil buat luas Indonesia. Kita sih berharapnya bisa dapet di sana juga sama Comedy Jam. Oke, satu, ikutan badnya via Jokers atau setidaknya ikutan di Comedy Jam. Comedy Jam. Artinya lu gak mungkin gak ikutan komunitasnya tapi ikut nyobain stand up-nya. Terus apa lagi? Tips yang bisa lu berikan. Dan kalau bisa hindari referensi lokal sih. Kita tuh gatel banget untuk ngebahas Presiden lah, bahas siapa yang di Indonesia. Gue pernah bahas Binomo tau gak? Ya, ya. Ya ketung afiliator itu kata lucu. Ya, ya. Gue cobain tuh di depan bule-bule ekspat yang udah kerja 8 tahun katanya. Are you afiliator? Yang ketawa cuma satu ruang itu juga Indonesia gitu. Anjing, ya lupa gue. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ikutin news. Jadi kalau mau menurut gue sih ya yang paling kena tuh relationship sih. Ya, relationship emang paling umum lah. Itu antar negara dan bahasa tuh pasti ngerti sih. Yang umumnya kayaknya relationship diri. Tentang diri sendiri. Ya, tentang diri sendiri. Are juga ngomongin soal dirinya sendiri. Itu juga karena kita cerita tentang kita gitu. Emang kita yang cerita tentang diri kita sendiri. Kenapa tadi poinnya si Are itu penting? Karena bahkan gue perhatiin di Batavia Jokers atau mungkin lebih tepatnya di Comedy Jam ya. Banyak orang sebenarnya itu mah stand up Indonesia berbahasa Inggris. Iya. Iya. Sebenarnya iya cuman itu mah joke bahasa Indonesia. Joke Indonesia. Tapi di bahasa Inggris ya. Nah itu gak bisa bekerja. Nah iya. Makanya gue waktu itu pernah naik di Comedy Jam gue bilang lu tuh tau gak sih lu tuh orang gak ketawa kalau lu depan bule joke-joke-joke-nya kayak gitu. Ken ngapain sih? Iya. Ngapain gitu. Buat apa? Bercuma. Maksudnya buang-buang waktu. Kecuali lu bilang sama diri lu sendiri bahwa oke nanti dulu deh gue yang penting ngomong bahasa Inggris gue lancar gitu misalnya. Habis itu gue mulai sesuaiin reference. Tapi menurut gue lu bisa dari awal aja dengan bahasa Inggris lu diperlancar tampil belajar untuk mengasah bikin joke yang secara reference internasional atau umum gitu lah. Terus apalagi? Apalagi ya? Sebenarnya bahasa Inggris bukan penghalang sebenarnya. Tapi kalau lu udah cukup kayak good morning sir I'm hungry kayak gitu-gitu kayaknya bisa deh. Kayaknya gak perlu sampai expert host 2 fold berapa IELTS berapa gitu kayaknya gak deh. Gue IELTSnya cuma 6 Gue bahkan gak tau punya gue berapa. Gak pernah ikut. Listening gue rada kurang sih. Disini susah banget bahasa Inggrisnya advance semua. Bang Panji doang gitu. Advance. Advance semua ya? Gue anjing ngapang sih. Oh gak ngerti gitu. Gue doangnya agak mendingan ya bisa ngerti ya? So far kalau bahasa Inggris kalau lu ngerti dengan bahasa Inggrisnya sendiri harusnya orang lain gulet terutama bakal ngerti banget sih harusnya. Apa lagi? Apa lagi ya? Tapi menurut lu baca pecahkan NYC membantu gak? Memberi gambaran. Memberi gambaran ya? Setidaknya Dan dikonfirmasi gitu ya? Disini lu mengkonfirmasi apa yang gue tulis gitu? Iya. Kayak Anyepnya ngeliatin komedian yang asik bukan asik sendiri ya apa mengulang komedi yang sama Patrice Wolves kan yang aneh itu yang yang ispil yang badut itu Itu aneh banget Itu aneh banget Lu sempet rekam gak? Ada dikit jadi ada jadi ada satu komedian gue tiap kali ketemu dia selalu di Brooklyn mungkin dia tinggalnya di Brooklyn open mic-nya soalnya di daer-daer Brooklyn jadi dia tuh sehari-hari badut masih jadi badut badut bener-bener badut badut-badut gitu sehari-hari badut tapi kalau lagi gak badut dia stand up isinya marah-marah dan teriak-teriak gak jelas kayak orang stress gitu what the fucker what the fucker gitu-gitu sepanjang 5 menit ihh ngapain sih belakangan ternyata ketahuan dia ngapain enggak maksud gue akhirnya kan terungkap kan belakangan setelah dia panjang lebar soalnya sebelumnya ada orang yang masih muda lagi mau belajar stand up gitu terus dia naik atas panggung what the fucker what the fucker terus aja sepanjang 4 menit pas udah di udah selesai dia bilang nah itu lu ntar berapa puluh tahun lagi lu kayak gue kayak gitu barusan gitu lu langsung ketawa anjing itu setupnya panjang tapi kesabaran dia untuk kayak gitu teriak-teriak segala macam jenis mother fucker tuh kan gila ya iya iya gila sih emang sempurna itu doang biasanya gue pernah ngeliat dia open mic kayak gini jadi dia bilang gue ini profesi sehariannya badut ya tapi anjing ngetom baksat baksat gue benci sama anak-anak gue benci terus dia cerita soal dia dapet job ngebadut di panti jompo jadi dia ngebadut di depan orang-orang seumuran dia sebenarnya jadi dia anjing lu udah di rumah jompo gue masih jadi badut terus dia marah-marah gitu anjing lucu banget ngegat badut marah-marah gitu iya 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 dari itu bukan yang paling aneh ada lagi yang lebih aneh yang otis itu ya yang otis itu ya itu otis juga aneh itu kan itu mah autistik lah ya udah lah ini ada namanya Matthew Silver lu gak sempet ketemu Matthew Silver tuh state performer dia suka di pinggir-pinggir jalan tapi dia juga kadang open mic untuk ngelatih apa yang mau dia bawa di pinggir jalan gila gak? gila loh dia tuh tapi ya gitu lah gue sih sebenernya seneng karena hari kan dateng kesini karena dia menang quiz anugrah Bernard tadi gue cerita di awal tapi gue seneng karena yang tadinya dateng kesini sekedar untuk ngeliat gue dia nyobain kenapa gue seneng? karena gue lewat hari bisa cerita soal apa yang terjadi di New York dan bagaimana ini bisa jadi mimpi semua orang kok emang gak ekstrim-ekstrim banget paling tantangan terbesarnya adalah uang tapi gue udah sering banget ketemu orang yang ke New York tanpa uang tapi bertahan tapi memang ada banyak ngakalinya ini kalo misalnya gue mau ngasih nasihat yang salah sekali lagi untuk semua orang dari kurutan besar Amerika Serikat saya mau bilang bahwa ini salah kalo gue mau ngasih nasihat yang salah lu dateng kesini dengan visa turis dulu lu nabung emang harus ada modal tetap lu harus punya duit untuk bikin visa visa turis lu harus punya duit untuk punya tiket oke misalnya lu punya duit sedikit banget untuk makan oke gak apa-apa tapi lu kesini dulu cari orang Indonesia untuk nginap cari orang Indonesia untuk nginap bisa di gue bisa di siapapun di New York ada banyak sekali bisnis Indonesia bisnis yang dimiliki sama orang Indonesia ada banyak sekali lu bisa kerja disitu sambil bilang gue sebenernya pengen jadi stand-up comedian nanti lu akan dibantu shiftingnya juga akan dibantu sambil lu nanya sama keluarganya om, tante saya bisa ada tempat nginep atau enggak gitu dan lu bisa terus pake visa turis itu dengan asumsi itu 5 tahun sampai akhirnya stand-up lu tuh nyampe ke titik dimana ada yang mau ngasih lu job ketika ada yang mulai ngasih lu job nah lu bilang sama dia gue mau ngambil itu job tapi gue belum bisa ngambil duit lu tapi lu mau gak jadi tenjamin di petisi untuk gue bikin visa O1 nah nanti ketika itu terjadi lu urus visa O1 lu itu juga ada duit lu mesti tabung dulu gue gak bilang 0 rupiah tapi ya nanti duitnya antara yang lu tabung lewat lu kerja jadi waiter di restoran atau di kitchen terserah tapi dengan itu lu bisa apply visa O1 abis itu lu pulang dulu ke Indonesia untuk urus visa O1 abis itu lu balik lagi ke New York tinggal di tempat yang sama kerja di restoran yang sama abis itu lu jalanin karir lu tapi orang Indonesia yang punya bisnis itu gak bisa jadi penanggung jawab gak bisa kecuali kalau emang lu pengen kerja jadi waiternya jadi waiter tapi kan lu pengen kerja jadi comedian kan iya oh oke paham karena kalau misalnya visa lu bisa kerja waiter gak bisa dipakai standar bukan O2 kayaknya oh enggak O1 O1 iya pokoknya O1 O2 O3 tuh sama aja O1 tuh untuk elunya O2 untuk krunya O3 untuk keluarganya nah untuk visa kerja namanya B1 kalau gak salah B1 B2 oh kalau misalkan yang penanggung jawabnya orang Indonesia itu jatuhnya visa untuk yang bisa kerja biasa biasa beda dengan standar comedian bedanya iya jadi sebenarnya sih jalan mah ada aja orang nekat banyak disini tapi lu mesti ya lower your expectations it's humbling in New York it's humbling kalau salah satu pertanyaan terbesar yang orang tanya sama gue adalah kok lu mau mengubah hidup lu gitu dari yang ya berkecukupan mungkin berkemewahan sampai gak gak ada apa-apa gitu pertama karena gue juga emang gak pernah mempermasalahkan itu kedua karena lu bakal digituin namanya kota kota ini akan bikin lu humble lu dateng gue banyak ketemu orang Indonesia di Indonesia dia direktur disini dia supir dia juga pengen jasar comedian walaupun mungkin bisa dengan stressnya bisa sekedar pengen ke Amerika aja ada satu juga udah managing udah manager di sebuah perusahaan gitu kesini kesini kerja di dapur tapi untuk sementara doang untuk selamanya cita-citanya sih sampai akhirnya dia bisa punya restoran dan akhirnya bisa juga punya restoran beberapa gak semuanya tapi it's humbling gitu pindah ke Amerika Serikat kita tuh negara bukan ada gak ada apa-apanya di Indonesia tuh gak ada apa-apanya disini achievement di Indonesia gak ada apa-apanya disini gak dinilai bayangin lu jadi direktur sebuah perusahaan kesini gak dianggap itu nah kalau itu gak masalah buat lu kalau lu bersedia untuk dibikin humble nah lu pindahlah kesini nah enaknya kalau lu emang di Indonesia pun sudah humble ngerti gak maksud gue kesini kemudian gak jadi gak terlalu jadi kendala gak tangget iya abis itu you put in the work you grind work hard everyday believe in the process journey over the destination dan moga-moga akan membawa lu kemana yang lu mau setidaknya itu harapan gue terhadap diri gue sendiri terima kasih sudah membaca buku pecahkan NYC sudah mencicipi pecahkan NYC dan kalau nyari buku pecahkan NYC udah dijual di pecahkan.com ya itu itu bukan gak bisa disebut buku teori kan ya bukan iya cerita kan buku pengalaman aja iya dairi Bang Panji aja disini ah tepat dairi itu istilah yang tepat jadi kayak dairi gue dari awal kenapa gue kepikiran pengen ke NYC terus kenapa NYC karena ada sejarah stand up nya terus gue cerita soal proses ngurus visanya semuanya sampe pindah kesini sampe ke gue punya kesadaran bahwa yang penting perjalanannya bukan cuman sekedar destinasi nya eee cukup berwarna harganya seratus patulah ribu sembilan ratus dua ratus dua puluhan alaman berwarna enak kan baca ya? enak enak eee dan moga-moga gue ngerasa buku itu lebih berdampak untuk membuat orang tertarik stand up ketimbang pecahkan yang pertama pecahkan tuh untuk yang udah tertarik stand up kalo buat gue yang pecahkan NYC cocok untuk mereka yang dairi daerah daerah-daerah kayak gue oh karena ke Jakarta merantau ya iya sama iya bener emang didesain seperti itu juga untuk merantau iya itu aja dari gue terima kasih banyak sekali lagi pecahkan NYC bisa lo beli di pecahkan.com eee dan moga-moga dari baca buku itu seperti juga hari akibat baca buku itu kemudian lebih siap untuk pindah dan berjuang atau setidaknya mencoba lah untuk stand up disini karena ternyata kami berdua sama-sama bisa pecahkan NYC soalnya udah 6 kali stand up gitu kalo UU sama OZA baru 1 kali stand up jadi belum terima kasih banyak bye-bye terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di NYC bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue ada 3 level ada yang 30 ribu rupiah 125 ribu rupiah ada yang 1,5 juta rupiah masing-masing punya manfaat sendiri sendiri tapi yang pasti dari yang 30 ribu rupiah lu udah bisa akses semua video stand up gue di NYC tanpa disensor tanpa dipotong termasuk video-video yang sebelumnya terima kasih sekian lagi terima kasih